Halo guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek. Bagaimana kabarnya? Semoga sihat selalu ya. Membangun Ruko bisa menjadi alternatif pilihan sebagai tempat usaha sekaligus menjadi rumah tinggal. Maka dari itu, tidak heran jika banyak orang tertarik membeli atau membangun Ruko, entah itu sederhana atau minimalis, untuk dijadikan sebagai investasi bisnis mereka. Tak lupa, konsep desain Ruko pun kerap menjadi faktor yang perlu dipikirkan untuk menggait para pelanggan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas desain Ruko minimalis dua lantai yang dilengkapi dengan area parkir yang luas. Penasaran detailnya seperti apa? Makanya, tonton sampai habis video ini. Ruko yang terdiri dari dua lantai ini berlokasi di kota Bekasi, mengambil tema minimalis dan didirikan di lahan seluas 24x30 meter, dan dibangun dengan luas bangunan 660 meter persegi. Fasad Ruko ini mengaplikasikan WPC dipadukan dengan bukaan jendela yang lebar sebagai sumber pencahayaan alami ke dalam Ruko ini. Dinding putih yang dipadupadankan dengan dinding abu-abu dan dihiasi dengan lampu dinding ini membuat Ruko ini menjadi elegan. Bentuk segitiga yang unik pada atapnya membuat Ruko ini menjadi lebih menarik. Ruko ini memiliki area parkir yang luas sehingga bisa untuk membuat kendaraan pengunjung lebih banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Ruko ini yuk. Yang pertama ada kantor bank BRI yang didesain elegan dengan dinding putih dan dipadukan dengan warna biru. Kantor ini terlengkapi dengan area resepsionis, ATM, dan area duduk. Lanjut pada ruangan lainnya, terdapat restoran yang didesain modern dan kekinian sehingga akan membuat pengunjung betah di restoran ini. Nah, dengan membangun rumah toko atau Ruko, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan seperti membuat ruangan menjadi serba guna, lebih ekonomis, dan memiliki nilai investasi yang tinggi. Nah, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk perancangan desain Ruko seperti ini? Begini cara menghitungnya. Caranya adalah total luas bangunan dikali biaya desain per meter persegi. Nah, biaya desain Ruko di Asia Resetek adalah 70.000 per meter persegi. Dengan catatan, untuk luasan di bawah 300 meter persegi, dikenakan biaya paket desain 21 juta rupiah. Jadi, dengan luasan pembangunan 660 meter persegi, maka 660 dikali 70 ribu. Jadi, biaya desain Ruko ini adalah 46.200.000 rupiah. Nah, estimasi biaya bangun Ruko ini adalah 2,6 miliar rupiah. Dengan asumsi biaya bangun 4 juta per meter persegi. Nah, demikianlah review Ruko Minimalis 2 lantai ini. Semoga Ruko ini menjadi inspirasi bagi Anda ya. Cek website kami di www.asiaarchitek.com Dan Instagram kami, atasiaarchitek, untuk melihat ulasan lebih lengkapnya. Nah, bagi Anda yang ingin mendesain rumah bersama kami, bisa menghubungi nomor ini, atau datang langsung ke kantor kami. Hey, jika menurut Anda video ini bermanfaat, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman-teman Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kami semakin semangat untuk membuat desain rumah mewah lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!